Kita tidak perlu menjadi orang kaya dulu baru bisa memberikan sebaiknya-banyaknya manfaat kepada orang lain. Di sini letak konsep adilnya, sehingga orang miskin juga bisa menjadi khoyrunas anfa'ohumlinas. Karena poinnya bukan sekedar kaya atau miskin, tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa menyebarkan sebanyak-banyaknya manfaat kepada orang lain. Inilah konsep barokat. Dosa apa yang gugur? Karena usaha kita mencari rezeki. Itu pertanyaan salah satu sahabat Smart Skills School di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skills School, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Yuk kita tanya Ustaz Adiwarman Karim. Ustaz, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semua ya. Amin. Alhamdulillah. Masih di Sea World nih. Ya Allah, kok Sea World terus sih? Di rumah orang tua ini. Itu ikannya bagus-bagus loh Ustaz. Itu ikan diskes. Kita piara dari kecil loh, bukan beli gede loh. Dari kecil lama-lama, lama-lama gede loh. Wah keren Ustaz. Oke, kita mulai ya Ustaz. Ustaz, ini buat menjawab pertanyaan mengenai dosa yang gugur karena ikhtiar kita mencari rezeki. Pertanyaan dari sahabat Smart Skills School yang menarik juga untuk diangkat. Makasih Ustaz. Ya, hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ada dosa-dosa yang gugur karena sholat kita, ada dosa-dosa yang gugur karena puasa kita, ada dosa-dosa yang gugur karena haji kita, tapi ada dosa yang gugur, hanya bisa gugur karena kesusah payahan kita dalam mencari rezeki. Nah itu tuh, awal muasalnya dari situ dah, hadis itu. Kita kemarin udah bahas kan, sekarang kita dalam posisi yang lebih enak nih untuk jelasin ya. Kemarin kita bahas bahwa ada rezeki yang untuk jasadiah kita, nyawa dan jasa kita, dan ada rezeki untuk ruhiyah kita, benar gak? Kalau kita perhatikan baik-baik hadis ini, sholat ini urusannya kan rezeki untuk ruhiyah kita. Ini adalah urusan kita dengan Allah, benar gak? Begitu juga ketika kita sedekah, begitu juga ketika kita naik haji. Ini adalah makanan-makanan untuk ruh kita. Tapi mencari rezeki, ini dua. Pertama, mencari makanan untuk ruh kita, dan juga makanan untuk jasad kita. Ini bedanya nih, ini bedanya nih. Paham kan ya? Jadi ada sholat, sedekah, haji, itu untuk ruh kita. Tapi mencari rezeki, kesusah payahan kita mencari rezeki, ini untuk dua. Pertama, rezeki untuk jasadiah kita, dan kedua, rezeki untuk ruhiyah kita. Waktu itu, dalam suatu hari, Rasulullah SAW lagi bersama para sahabat-sahabatnya, kemudian terlihatlah ada seorang pemuda, yang memotong-motong belah-belahin kayu bakar. Kemudian membawa kayu bakarnya itu masuk ke dalam kota. Sahabat-sahabat yang melihat perilaku pemuda tadi, berkata, Wah, sayang ya, badan yang begitu sehatnya, tenaga yang begitu kuatnya, cuma dipakai untuk belah-belah kayu. Coba dia mau ikutan bareng-bareng kita, untuk jihad visabilillah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan engkau katakan demikian. Sesungguhnya, orang-orang yang bekerja, membanting tulang, jerih payah, untuk agar tidak hidup minta-minta, agar bisa menghidupi kedua orang tuanya, agar bisa menghidupi istri dan anaknya, mereka pun juga jihad visabilillah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, ini riwayat Muslim, siapa-siapa yang bertugas untuk menjaga keamanan kaum Muslimin, satu malam, satu malam, satu hari, satu malam, hadisnya itu mengatakan, dia lebih baik, daripada orang yang melakukan, sholat, puasa, dan membaca Quran dengan husuk, satu bulan penuh. Ini men, ini men, ini men, ingat gak tadi, rezeki ruhiyah, rezeki, badaniyah. Upaya kita untuk mencari rezeki, ini memenuhi dua aspek, yaitu untuk mencari rezeki ruh kita, dan juga untuk mencari rezeki jasadiah kita. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, ini hadisnya banyak banget dah, kalau soal beginian, Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa dari antara kalian, yang menghilangkan satu kesulitan dari saudaranya, siapa-siapa dari antara kalian, yang memberikan satu kemudahan pada saudaranya, lebih aku sukai, daripada ikhtikaf di masjidku sebulan penuh. Nah, ingat gak, ingat gak, kita pernah bahas ini kan, padahal ikhtikaf di masjidnya Rasulullah SAW sebulan penuh itu, udah pasti sholat lima waktu, campur duha, campur tahajud, bener gak? Ya Allah, Rasulullah SAW mengatakan, mereka-mereka yang menghilangkan satu kesulitan, bagi saudaranya, memberikan satu kemudahan bagi saudaranya, lebih aku sukai, daripada yang, ikhtikaf di masjidku, satu bulan penuh. Itu sebabnya, ada dosa-dosa yang bisa gugur, karena jerih payah kita, mencari rezeki. Baik, tujuh dulu, Fit. Menarik sekali, jadi orang yang membantu temannya, atau saudaranya, lebih disukai Nabi, dibandingkan ikhtikaf sebulan di masjid. Apa ini artinya, Nabi juga sangat memperhatikan, Hablum minanas di dunia, Ustaz? Nah, betul, dulu di Ancol, yang pernah ikh sepeda, pernah kita bahas, mengenai Hablum lallahu, Hablum minanas. Tapi, di episode kali ini, kita ingin, membahasnya lebih dalam, karena kita udah bahas, tentang rezeki, ruhiyah, dan rezeki, jasadiah, dan nyawa kita. Coba kita lihat, perlahan-lahan ya, hadis ini. Karena, karena, jerih payah kita, untuk mencari rezeki itu, yang dicontohkan oleh, Ibu Siti Hajar, dalam upayanya, untuk mencari, air, di sofa marwah itu, yang oleh Allah disebutkan, inna sofa wal marwata min sa'airillah, bahwa di antara, ikhtiar kita, untuk mencari rezeki itu, min sa'airillah, ada tanda-tanda kebesaran Allah, benar gak? Dalam konteks inilah, kita bisa memahami, hadis Rasulullah, salam dengan lebih baik, hadis yang berbunyinya, khairun nas, anfaohom linnas, sebaik-baik manusia, adalah yang paling banyak, memberikan manfaat, bagi manusia lain. Lihat adilnya Allah. Ketika kita, mau menjadi sebaik-baiknya manusia, dengan memberikan sebanyak-banyaknya manfaat, kepada orang lain, ini gak perlu kaya atau miskin, gak peduli kaya atau miskin. Kita tidak perlu menjadi orang kaya dulu, baru bisa memberikan, sebanyak-banyaknya manfaat, kepada orang lain. Di sini letak konsep adilnya, sehingga orang miskin, juga bisa menjadi, khairun nas, anfaohom linnas. Karena poinnya, bukan segera kaya atau miskin, tapi poinnya adalah, bagaimana kita bisa, menyebarkan, sebanyak-banyaknya manfaat, kepada orang lain. Inilah konsep barokah, yang beberapa episode yang lalu kita bahas. Bagaimana kita, walaupun kita miskin, tapi kalau kita memberikan manfaat, kepada orang lain, kita merasa bahagia. Lihat gak sih, ada orang, yang naik motor, kemudian jatuh sesuatu, lalu dikasih tahu, oleh pengendara motor lainnya, lalu dibantu, atau oleh anak pemulung, yang ngambilin, bener-bener. Dia pemulung, dia orang miskin, tapi, kebaikan yang dia lakukan itu, membuat dirinya, bahagia. Dia gak mengharapkan, tips dari orang yang dia tolong, bener-bener. Membuat dirinya bahagia, membuat orang yang jatuh barangnya, dia ambilin bahagia, bermanfaat buat dirinya, dan bermanfaat pula, bagi orang yang telah ditolongnya. Dalam konteks ini, kita bisa memahami dengan, lebih baik khairun, dalam konteks ini pula, ini sengaja diletakkan oleh Allah, dalam sulat Ar-Rahman. Ya. Gak sembarangan, men. Ini ketemunya di sulat Ar-Rahman. Allah mengatakan, hal jazau l-ihsan, illa l-ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun, yang engkau lakukan, kecuali dibalas oleh Allah, dengan kebaikan pula. Lihat. Orang miskin kek, orang kaya kek, tetap bisa lakukan kebaikan. Lihat gak, bagaimana adilnya Allah. Ente gak perlu, jadi orang kaya dulu, baru bisa buat baik. Orang miskin juga bisa buat baik. Dan setiap kebaikan itu, akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Sekarang kita mulai memahami, dengan lebih baik, bagaimana konsep Allah, terhadap kebaikan dan kebajikan yang dilakukan. Gak perlu ente kaya raya, banyak harta, baru jadi orang baik, men. Baru bisa melakukan kebajikan. Gak perlu. Hal jazau l-ihsan, illa iksan. Dalam konteks ini juga, kita dapat memahami, firman Allah dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li'amfusikum, wa in asa'atum falaha. Setiap kebaikan, sekecil apapun, ini nih, mau miskin kek, mau kaya kek, gak apa-apa. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah. Dengan kebaikan pula, wa in asa'atum falaha. Dan setiap keburukan, ente mau kaya kek, ente mau miskin kek, setiap keburukan yang dilakukan, akan dibalas oleh Allah, dengan keburukan pula. Dalam konteks ini, kita memahami, ternyata kaya dan miskin, hanyalah ilusi, dalam kehidupan dunia kita ini. Kalau dalam ilmu ekonomi, karena saya ekonom, bener gak? Kita katakan, bahwa wealth, atau money, atau uang, itu tidak masuk ke dalam fungsi utility kita. Dalam ilmu ekonomi ini, bukan ilmu fikir, bukan ilmu tasawun, dalam ilmu ekonomi diajarkan, bahwa uang, tidak dapat memberikan utility, memberikan manfaat, pada diri kita sendiri, uangnya itu sendiri. Uang, dalam ilmu ekonomi, memberikan manfaat, melalui purchasing powernya. Melalui kekuatan, membeli uang itu, untuk sesuatu. Lihat gak, bagaimana nyambungnya ilmu ekonomi, dengan hadisnya Rasulullah SAW, yang kita bahas waktu itu. Bahwa harta, belum menjadi rezeki, sebelum kita lakukan tiga hal. Benar gak? Kita makan, masuk dalam perut, keluar sebagai kotoran, kita belanjakan sesuatu, kemudian dia akan usang, kita sedekahkan, kemudian inilah yang menjadi kekal, dalam kehidupan kita, di dunia dan di akhirat. Sekarang, kita dalam posisi jauh lebih baik, untuk bisa memahami, karena kita sekarang, sudah tahu, mana rezeki roh, mana rezeki, jasad dan nyawa kita. Nanti, insya Allah, episode berapa? Nanti kita bahas lagi, tentang zuhud. Nanti akan kita jelaskan, bagaimana zuhud ini, bisa berlaku bagi orang kaya, dan bagi orang miskin. Karena zuhud gak ada urusannya sama harta, zuhud gak ada urusannya sama kaya dan miskin. Nanti, pada episode berikutnya, insya Allah, kita akan bahas juga, bahwa ternyata, sekali lagi, kaya dan miskin, hanyalah ilusi dunia. Back to you, Fit. Ustadz, sekali lagi nih ya, saya gak bosan-bosannya nanya nih, bagaimana memberikan pencerahan, kepada orang-orang yang masih mengkotak-kotakkan kehidupannya, memisahkan kelompok kaya dan kelompok miskin, memasukkan dirinya di kelompok, salah satu kelompok, sehingga, tentunya mempersulit, gerakan, pergerakan hidup mereka gitu. Iya sih, lagunya bilang, lagunya bilang, easier said than done, bener gak? Lebih gampang diucapkan, daripada dilakukan. Ini betul, kita belum bisa memahami, apa-apa yang disampaikan, sebelum kita sendiri mengalaminya. Itulah dalam kehidupan kita, Allah mengajarkan kita, bukan sekedar lewat baca Quran, bukan sekedar dengar ceramah-ceramah, dari Ustadz, bukan. Tapi Allah mengajarkan pada kita, dalam kehidupan itu sendiri. Kaya, karena ente belum kaya gitu misalnya, maka ente, jadi apa, terobsesi, mau jadi orang kaya. Dalam Islam, rezekikan udah ditakar, gak bakal ketukar, bener gak? Mau kaya, mau miskin, itu ada waktunya, ada timingnya, timingnya, ada orang yang kaya banget, mobilnya lambuk, beli di sono, mobilnya ini, itu, sini, situ, naik jet pribadi, segala macam, dalam hitungan hari, tiba-tiba bisa jadi miskin, bener gak? Ada lagi temen yang sebelah sono, gitu juga, kaya begini, begitu, bagi invite, sana sini, sana gitu, dalam hitungan hari, bisa berubah jadi miskin. Sebaliknya, sebaliknya, ada juga orang yang tadinya miskin, tahu-tahu, dia dapat warisan, ada banyak filmnya nih, tiba-tiba dapat warisan, dari tantenya, karena tantenya gak punya ahli waris lagi, dia jadi kaya raya, bener gak? Jadi, urusan kaya dan miskin, bukan jadi satu ukuran, bahkan dalam ilmu ekonomi ini, kalau pakai ilmu ekonomi lagi, sekarang berkembang, yang namanya, economics of happiness, karena yang penting dalam hidup ini, bukan uang yang banyak, bukan kaya atau miskin, tapi kebahagiaan. Apa artinya, kalau ente, ya karena ente, misalnya, kalau ente belum pernah punya mobil Mercedes, ente pengen banget punya mobil Mercedes, bener gak? Kalau ente belum pernah punya mobil Lexus LM350, pengen banget punya Lexus LM350 yang four-seaters, bener gak? Tapi kalau udah punya, ya, ya begitu deh, bener gak? Bener gak? Emang enak, emang enak, emang asik. Tapi ya, ya, sensasi keinginan untuk memiliki harta itu, hilang. Ketika kita telah memilikinya, ini paling penting, Mos. Ini adalah bukti sebagai ilusi duniawi tadi. Kita cuma terobsesi untuk memiliki sesuatu, pengen, tapi setelah kita miliki, maka sensasi keinginan, desire yang luar biasa itu, hilang dengan sendirinya. Pernah kan kita buka puasa dong, bener gak? Sebelum buka puasa kan pengen banget, makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, tapi begitu udah maghrib, buka puasa, hilang sensasi itu. Ya, kita makan pastilah, satu piring, dua piring boleh lah. Tapi abis itu kan, yang seharian tuh, otak kita udah mikir, sensasinya begitu, daksatnya, mau makan ini, mau makan itu, selesai cuma dengan, dua piring nasi misalnya. Inilah yang kita sebut, sebagai sensasi, ketika ingin memiliki, tapi sensasi itu akan segera hilang, ketika kita memilikinya. Hal yang sama, nah, hal yang sama, tidak berlaku, bagi rezeki untuk ruhiyah. Untuk rezeki jasa dia, sensasi untuk memiliki itu, hilang ketika kita memiliki. Tapi untuk ruhiyah, ceritanya lain men, kita bisa mabuk cinta. Kan dia pernah jatuh cinta dong. Itu kalau udah jatuh cinta men, wah pening men, udah pening. Kita udah mabuk, itu baru jatuh cinta, dengan makhluknya Allah. Bagaimana kalau kita jatuh cinta, dengan kasihnya Allah, Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita jatuh cinta, dengan Allah. Kita udah mabuk, mabuk cinta dengan Allah. Ini ada kitabnya sendiri, Imam Ghazali yang membahas tentang ini. Menyebabkan, dunia menjadi agak penting buat kita. Coba lihat, bagaimana orang-orang yang miskin, yang, menurut perhitungan, gak bakal mampu nyekolahin anaknya, sampai tamat S1. Tapi ternyata Allah membuatnya, anaknya lulus S1, somehow, some way. Bener gak? Bayangin gak, kebahagiaan orang itu, kecintaan orang itu, mendapatkan rezeki yang luar biasa, sesuatu yang gak dia pikir, om dia tamat SD juga kagak, orang tuanya. Tapi anaknya bisa berhasil, kebahagiaan orang tua, melihat anaknya berhasil, menjadi S1, melebihi, daripada orang tua itu, dikasih duit 10 juta, 25 juta, bener gak? eh 10 juta, 25 juta juga gak cukup, untuk kuliah 4 tahun, jadi kita lihat disini, happiness, is the real, indicator, kebahagiaan, sebetulnya, adalah, indikator, yang sesungguhnya, dari kehidupan kita, bukan, segedar, kekayaan, itu sendiri. Masya Allah, ini kuncinya, sebenarnya yang harus kita dalami, intinya, kebahagiaan, yang harus ada di diri kita, gak ada urusan kita, bahwa kita kaya atau miskin, everybody has their own happiness. Ustadz, terima kasih atas tausianya, mantap ini Ustadz, semoga kita bisa ketemu lagi, di next episode, Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you. Terima kasih atas tausianya,